Intro Sukses yang diraih Ayu Rosmalina alias Ayu Ting Ting sebagai pedanglut tidak hanya mengantarkan dirinya pada sebuah popularitas tapi juga pundi-pundinya yang meningkat drastis dari hasil kerja kerasnya itu Ayu pun bisa membeli segala yang ia kehendaki mulai dari Villa Idaman yang kabarnya senilai 7 miliar rupiah di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat hingga beberapa mobil yang terparkir di garasi rumahnya di kawasan Depok, Jawa Barat kini Ayu kembali menambah koleksi mobilnya dengan membeli sebuah mobil jenis city car berwarna kuning hitam yang ditaksir harganya lebih dari 500 juta rupiah itu saya juga harus nabung gitu makanya saya tuh harus belajar apa ya belajar belajar mengirit gitu jangan terlalu boros gitu apalagi beli barang-barang yang enggak berguna itu mendingan uangnya ditabung atau beli-beli investasi di perhiasan emas, di belian atau apa, tanah atau apa gitu saya sih lebih senangnya ke arah sana benar-benar rejeki saya lancar terus gitu aja karena dia betul-betul memang apa-apa keluar buat ayah, buat ibu-ayah, ibu bilg sifat, bilgis kan gitu ya jadi kalau untuk dia, dia enggak pernah pikirin gitu selalu buat ayah sama ibu ayah tuh nyari uang bukan buat siapa-siapa, buat ayah sama ibu dan bilgis sama sifat itu yang ayah selalu di hati, ayah di kuping, ayah selalu terdengar suara dia gitu sedih kalau dia lagi, teleponan juga sama ayah, ayah suka sedih hasil kerja keras Ayu tak melulu ia belanjakan untuk kesenangan pribadinya pelantun Sambalado dan Geboy Mujahir ini juga sudah mempersiapkan masa depan bagi putri sematawayangnya Bilgis Sumaira Razak di usianya yang baru 3 tahun ini, Ayu sengaja memasukkan bilgis ke sebuah sekolah internasional dibalik penampilannya sebagai penyanyi terkenal, Ayu tetaplah ibu yang selalu meluangkan waktu untuk mengantar dan jemput sekolah bilgis maka beginilah Ayu saat menjemput bilgis di sekolahnya Pemirsa sekarang saya mau jemput bilgis sekolah dulu, bentar lagi dia juga keluar, banyak ikutin terus ya Mirsa sekarang anak saya udah pulang, saya jemput dulu bentar Terima kasih telah menonton! Bye Miss! Bye Miss Tiwi! Bye Miss Tiwi! See you on Wednesday ya! Bye bye! 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 Tana Beauty! Dadah! Eh Naya! Bye bye! Tadi belajar apa nak? Makanya manis Makanya manis Kalau tabungan bilgis ya pasti dari dulu udah saya siapin, sekolahnya bilgis, kesehatannya bilgis udah semuanya saya sisihin Jadi ya memang saya bekerja kan selama ini kan memang buat keluarga, apalagi sekarang udah punya anak Jadi ya nomor satu pasti ngutamainya anak, bukan yang lain Ya Alhamdulillah adalah Pasti udah dipersiapkan, udah dipersiapin semuanya Asuransinya atau apa Kesehatan, buat biaya sekolah, semuanya udah Alhamdulillah Ayu tuh ibu selalu, dari awal juga dia memikirkan buat bilgis, buat biaya sekolahnya Jadi Ayu ini juga 2011 ibu udah siapin Antisipasi buat Jadi Ayu, Ayu, Ayu melejiti ya Ya antisipasi kita punya tabungan buat persiapan ke depannya nanti Ya lah biar sedikit tapi ibu rutin setiap bulan, setiap tahunnya ada Usaha Ayu tidak sia-sia Walau baru satu bulan bilgis bersekolah, toh gadis cilik ini sudah menunjukkan kepintaran yang membuat Ayu bangga Lihat saja, usai pulang sekolah, Ayu yang sengaja membawa bilgis ke sebuah pusat permainan untuk makan siang sambil bermain Bilgis sudah bisa memperlihatkan kemampuannya membuka sepatu dan memasukkannya lagi ke dalam bloker Dan sebagai ibu, lagi-lagi Ayu tak lupa menyuapi bilgis di sela-sela acara bermainnya Pegangan ya pinter, pegangan Pegangan, taruh dulu Ya harus, kalau ada di rumah pasti saya ngantri Sebenarnya dari bilgis awal masuk sekolah sampai sekarang baru hari ini saya ngajak bilgis kesini Karena biasanya cuma ayah sama ibu doang yang ngajak dia kesini Tapi tadi saya udah janji sama dia Nanti pulang sekolah, bunda ajak main perosotan ya sambil makan Iya bunda, gitu Jadi ya, yaudah baru kali ini juga saya ngasih Kayak hadiah lah biar dia main gitu, seneng Yang ngerasa seneng pasti iya, bersyukur iya gitu Ya saya sih yang penting itu, anak saya sehat, keluarga saya sehat Setelah kisah kesuksesan Ayu Ting Ting yang berimbas pada pundi-pundinya Lantas, seperti apa keseruan Eli Sugigi yang selalu menjahili para pemain anugerah cinta? Keceriaan selalu terjadi di lokasi syuting sinetron anugerah cinta Lalu, seperti apa aksi kocak Eli Sugigi yang selalu menggoda pemain ganteng Mulai dari Giorgino Abraham hingga Ajip Pangesto Bagaimana pula serunya kebersamaan Eli Sugigi ketika nongkrong bareng bersama teman-temannya Sub indo by broth3rmax